Wali Kota Bekasi, Ramadhevendi, mengatakan bahwa pihaknya akan mulai secara bertahap membongkar tenda darurat, menyusul berkurangnya jumlah pasien yang datang ke RRVD. Namun, tenda darurat ini belum dapat diturunkan semuanya atau dibongkar semuanya, karena masih diperlukan untuk menampung pasien. Dan ketika terjadi lonjakan yang signifikan kembali, tenda oran BNPB ini yang masih digunakan dan masih diisi oleh pasien, sedangkan tenda yang putih yang milik Emensos sudah kosong, sudah tidak diisi oleh pasien yang ada sekitar 1, 2, 3, 4, dan 5, 6 tenda yang dikosongkan. Bencana pembongkaran dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus, untuk mengantisipasi jika suatu waktu terjadi lonjakan kembali. Adapun beta kopensi dari informasi Wali Kota Bekasi, saat ini masih berada di angka 80% dari total kapasitas yang ada di seluruh rumah sakit Kota Bekasi. Adapun selama PPKM darurat, kasus penularan COVID-19 di Kota Bekasi belum bisa dikatakan menurun, namun ada penurunan tetapi belum signifikan. setahun dari seluruh rumah sakit Kota Bekasi. Sudah-sudah di Sampai Bekasi. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya